thank you so much for the break thank you Bunda Ties semoga sehat balik ini keren banget thank you udah kirimin ini aku suka banget nih kapelan ya gitu secara nya mantap thank you ya Bunda hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama selfie Fainani TV channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama Georgino Abraham akui siap berjuang untuk Yasmin Nippor baik secara fisik dan juga hati pasangan aktor dan aktris yang dipasangkan dalam sinetron love story the series ini memang tidak pernah membosankan untuk dibicarakan keduanya mengaku baru pertama kali bertemu dan kenal karena bekerja dalam proyek yang sama namun terlihat bahwa hubungan keduanya terjadi sangat erat dalam waktu yang cukup singkat Georgino Abraham dan Yasmin Nippor tak sungkan mengumbar kemesraan entah itu saling berpelukan mengusap kepala atau hanya saling bersandar satu sama lain saat duduk bersama banyak yang berspekulasi bahwa keduanya sebenarnya sudah menjalin hubungan spesial hanya saja belum mengakuinya di depan publik dalam wawancara terbaru bersama Georgino Abraham dan Yasmin Nippor Gino bahkan tidak sungkan mengakui Yasmin Nippor sebagai calonnya rekan baik sih bisa rekan kerja bisa pasangan calon apa nih gitu kan banyak juga calon calon lawan main di judul berikutnya misalnya kata Georgino Abraham Yasmin Nippor yang duduk di sampingnya hanya tersenyum menanggapi burawan Georgino Abraham tersebut lebih jauh Gino bahkan mengaku siap berjuang untuk Yasmin Nippor cinta itu kita fake juga loh jujur aja gitu kayak contoh aku mau memperjuangkan kamu ya I have to fake ucap Gino menjelaskan dijelaskan lebih detail oleh Georgino Abraham bahwa dirinya bahkan siap berjuang secara fisik dan hati yang dirasa lebih penting Georgino Abraham mengungkapkan salah satu alasannya bahagia adalah karena ada Yasmin Nippor di sampingnya hubungan asmara selebritis memang selalu menarik untuk dikupas begitu pun dengan hubungan Yasmin Nippor dan Georgino Abraham banyak fans yang berharap hubungan mereka menjadi nyata karena dinilai cocok satu sama lain akting Yasmin Nippor dan Georgino Abraham di sinetron love story the series pun banyak membuat para penonton ikut baper banyaknya video kemesraan keduanya di luar adegan syuting yang tersebar di media sosial pun tak kalah membuat para penggemar semakin berharap saat ini dalam kisah buku harian seorang istri Ken dan Maudie sedang bersiap akan melangsungkan pernikahannya Georgino Abraham pun mengaku bahagia akan hal tersebut di sela-sela waktu jeda syutingnya Georgino Abraham sempat melakukan wawancara singkat bersama Bintang Mas Entertainment dalam sesi wawancara tersebut Georgino Abraham mengakui salah satu alasannya bahagia adalah karena adanya Yasmin Nippor ya bisa dibilang karena disini ada Maudie kan laki-laki bisa bahagia karena perempuannya yang selalu ada di sampingnya kalau kehidupan nyata biar nanti waktu yang menjawab kata Georgino Abraham hubungan keduanya di dunia nyata pun saat ini sayangnya masih abu-abu lantaran belum ada pernyataan resmi apapun dari keduanya sampai saat ini belum ada pernyataan resmi apa sebenarnya status hubungan keduanya walau Yasmin dan Gino sudah sering terlihat mesra itulah berita terbaru yang pertama yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Yasmin Nippor ternyata masih bingung dengan perasaannya sendiri terhadap Georgino Abraham hubungan asmara selebritis selalu menarik untuk dikupas begitu pun dengan hubungan Yasmin Nippor dan Georgino Abraham keduanya dipertemukan dalam sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV dalam sinetron tersebut Yasmin berperan sebagai Maudie sedangkan Gino berperan sebagai Ken yang merupakan pasangan suami istri karena kecocokan mereka di dalam sinetron banyak penggemar yang kemudian menjodoh-jodohkan keduanya namun sayangnya sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai status hubungan mereka dalam sebuah sesi ramalan menggunakan kartu tarot diungkapkanlah bahwa Yasmin Nippor saat ini sedang dalam kondisi kebingungan lo itu masih bingung jalan mana yang bener-bener pengen lo ambil lo kayaknya kebanyakan mikir banget nih kalau gue lihat dan itu enggak baik jadinya enggak seimbang kata sang peramal ketika menjelaskan kehidupan percintaan Yasmin Nippor selain itu sang peramal juga menyebutkan Yasmin Nippor mungkin saja memiliki trauma tentang masalah percintaan di masa lalu yang akhirnya membuat Yasmin belum bisa mengambil keputusan belajar dari pengalaman bahwa dulu Yasmin Nippor terlalu mudah bapar dan jatuh cinta pada pria saat ini Yasmin akhirnya memilih untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangannya kepribadiannya yang sangat berhati-hati inilah mungkin yang juga menjadi penyebab dirinya dengan Georgino Abraham hanya sekedar dekat saja Georgino Abraham dan Yasmin Nippor pernah beberkan tantangan bermain di sinetron love story the series saat ini sinetron love story adalah salah satu sinetron yang sukses di industri hiburan tanah air jauh sebelum sukses seperti sekarang dua pemeran utama sinetron itu mengungkapkan tantangan dan kesulitan beradu akting di sinetron tersebut hal itu mereka ungkapkan di channel youtube check and recheck 4 Maret yang lalu sebenarnya aku enggak enggak ada kesulitannya mungkin tantangan ujar Georgino dia mengungkapkan tantangan dalam serial itu adalah menjaga perasaan fans untuk selalu terlibat perasaan misalnya adalah menjaga penonton merasakan kesedihan karena ini kan adegan di love story kan ini banyak adegan yang mengulas emosi gitu mungkin itu sih kita harus ikut juga menjaga penonton merasakan kesedihan kata Georgino Abraham tak mau ketinggalan si pemeran Maudie Yasminipor juga mengungkapkan hal yang serupa ia menyampaikan jikalau menjadi Maudie adalah pekerjaan yang susah pasalnya sifat Maudie yang gampang nangis dan sensitif adalah tantangan tersendiri baginya kalau aku tantangannya karena Maudie agak sensitif dikit-dikit gampang nangis jadi harus ngertiin posisi Maudie itu sih yang tiba-tiba ngeluarin air mata banyak ujar Yasminipor namun walaupun demikian Yasminipor sangat bersyukur bisa beradu akting dengan Georgino Abraham ia sampaikan mereka sering reading bareng karena aku bersyukur lawan main aku Georgino jadi kita sebelum reading itu suka reading bareng dulu kita lihatnya enaknya gimana kata Yasmin itulah berita terbaru yang pertama yuk simak kembali berita terbaru yang kedua kedekatan Georgino Abraham dan Yasminipor tak pernah usai jadi perbincangan warganet mereka selalu jadi sorotan para fans meski di lokasi syuting atau di luar lokasi syuting diketahui Georgino Abraham menjadi aktor yang tetap rendah hati meskipun kini berada di puncak popularitasnya ini terlihat dari video yang diunggah oleh rekannya Leo Kansul di Instagram fans diketahui Leo Kansul dan Georgino Abraham saat ini sedang disibukkan syuting sinetron love story the series sudah lama kenal dari FTV keduanya pun kini akrab bak sahabat dekat Leo pun tak jarang merekam momen Georgino Abraham dibalik layar seperti yang baru-baru ini terjadi ketika keduanya istirahat syuting Georgino ternyata memiliki kebiasaan yang suka tak memakai sepatu atau sandal di lokasi syuting padahal ia dikenal sebagai selebriti tajir dengan bayaran fantastis tiap episodenya Leo Kansul pun berkelakar menyindir sahabatnya tersebut abang gue nyekir tuh duit banyak harta banyak tapi nyekir goda Leo Kansul Georgino Abraham yang ada di belakang Leo Kansul pun hanya tersenyum ia malah menjinjing sepatu yang dipakainya syuting Georgino Abraham juga meminta dibulikan alas kaki kepada Leo Kansul suntak saja video ini membuat penggemar sinetron heboh di kolom komentar bahkan ada fans yang menyebut kelakuan Gino makin mirip dengan Yasmin yang suka melepas alas kaki bajunya mas Ken mengingatkanku pada tragedi leher selamat menikmati